Intro Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua Ada sukacita? Saya berdoa kita semua dapat terus merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan Amin Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Syukur kepada Tuhan karena kasihnya kita masih bisa merasakan penyertaan Tuhan di awal bulan Juli tahun ini Berdoa kiranya Tuhan, Yesus selalu menyertai kehidupan kita Selanjutnya Kali ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 1 Juli Kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungi pada hari ini terambil dari Yeremia pasal 51 ayat 46 sampai 58 Yeremia pasal 51 ayat 46 sampai 58 Jika kita sudah mendapatnya Mari kita meminta pertolongan Tuhan Biarlah Alkitab kita tetap terbuka Mari kita berdoa Bapak di dalam kerajaan surga Kami anak-anakmu datang bersyukur dan berterima kasih buat penyertaanmu sepanjang hidup kami Terima kasih Tuhan Untuk setiap proses yang kami masih Lalui Dan kerjakan saat ini Ya Tuhan ala yang bertahta di dalam kerajaan surga Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu Tuhan Tuhan mampukan hamba yang akan mengambil bagian dalam edisi kali ini Biarlah Tuhan namamu yang termulia di atas segala-galanya Berdoa Tuhan untuk siapa saja yang mendengarkan renungan ini Kiranya Kebenaran firmanmu dapat terus tertanam baik di dalam hati Anak-anakmu Dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari Ini doa anakmu Tuhan Yang kami alaskan hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Haleluya Amin Kebenaran firman Tuhan Dengan perikop hukuman Tuhan atas bubble Ayat yang ke-46 Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri Apabila tahun ini datang kabar ini Dan tahun kemudian kabar itu Apabila kekerasan meraja lela di negeri Dan penguasa lalim melawan penguasa lalim Sebab itu sesungguhnya Waktunya akan datang Bahwa aku akan menghukum patung-patung bubble Dan seluruh negeri akan menjadi malu Dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya Maka langit dan bumi Serta segala apa yang ada di dalamnya Akan bersorak-sorai tentang bubble Apabila dari utara datang kepadanya para perusahaan itu Demikianlah firman Tuhan Bubble akan jatuh Oleh karena orang-orang yang mati terbunuh Di antara Israel Sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh Di seluruh bumi oleh karena bubble Kamu orang-orang yang terluput dari pedang Pergilah janganlah berhenti Ingatlah dari jauh kepada Tuhan Dan biarlah Jerusalem timbul Lagi dalam hatimu Kami malu Sebab kami telah mendengar tetap aib Noda meliputi muka bumi Muka kami Sebab orang-orang asing Telah memasuki tempat-tempat kudus Di rumah Tuhan Sebab itu sesungguhnya Waktunya akan datang Demikianlah firman Tuhan Bahwa aku akan menghukum patung-patungnya Dan di seluruh kaum Dan di seluruh negeri akan mengerang Orang-orang yang luka tertikap Sekalipun bubble naik ke langit Dan sekalipun dibuatnya kubu Tak terhampiri di tempat tingginya Atas perintahku akan datang para perusaha kepadanya Demikianlah firman Tuhan Dengar ratap dari bubble Dan kehancuran besar dari negeri Orang kekasdim Sebab Tuhan merusak bubble Dan menghentikan suaranya yang besar Biarpun gelombang-gelombangnya Menderu seperti air besar Dan suaranya bertambah ribut Namun Atas bubble akan datang perusahaan Para pelawannya akan tertangkap Dan busur-busurnya akan menghancur Akan hancur Sebab Tuhan adalah Allah pembalas Tentulah ia akan mengadakan pembalasan Aku akan membuat mabuk para pemukanya Orang-orang bijaksananya dan bupatinya Para pembesar dan para pelawannya Sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya Tidak akan bangun lagi Demikianlah firman sang raja Ya Tuhan semesta alam namanya Beginilah firman Tuhan semesta alam Tembok-tembok tebal bubble akan disamaratakan Dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi Akan dibakar dengan api Sehingga bangsa-bangsa Bersusah-susah Untuk yang sia-sia Dan suku-suku bangsa Berlelah untuk api saja Demikian kebenaran firman Tuhan Yang sudah kita baca bersama Kureh semua gak puang Tema yang diangkat pada edisi kali ini Yang sudah sempat disinggung di awal tadi Yaitu yang bertobat dikasihi Sering kita mendengar Hidup seperti roda yang terus berputar Kadang di atas Kadang di bawah Ya Begitulah perjalanan hidup Setiap manusia Bahwa kehidupan manusia Tidak ada yang bisa dibanggakan Karena semuanya ada waktunya Kisah Babel dalam Bacaan kita menggambarkan Kehidupan bangsa Babel Sebagai bangsa adik kuasa Dan menaklukkan banyak Bangsa-bangsa Termasuk Yehuda Yang ditawan Dicatat dalam Pasal 52 Ayat 28-30 Ada 4.600 orang Yehuda Yang ditawan Alkitab Tidak banyak mencatat Aktivitas di Pembuangan Namun yang pasti Hidup di pembuangan Penuh dengan penderitaan Dalam kondisi yang dialami Di pembuangan Mereka dikuatkan Ayat 46 katakan Biarlah hatimu Jangan kecut dan takut Karena kabar Yang terdengar di negeri Sebab sesungguhnya Waktu Tuhan akan datang Dan menghukum Babel Yang ditandai dengan Menghukum patungnya Sebagai simbol Kekuatan Dan yang disembahnya Namun tidak memiliki Daya melawan Kuasa Tuhan Sekalipun Babel Naik ke langit Dan sekalipun Dibuatnya kubuh Tak Terhampiri Di tempat tingginya Namun kuasa Tuhan Lebih daripada itu Kekuatan Dan kekuasaan duniawi Akan berakhir Sesuai dengan Waktu Yang Tuhan Tentukan Iya Sehebat apapun Suatu bangsa Tetapi ketika Tidak percaya Dan mengandalkan Tuhan Pasti akan Hancur oleh Kuasa Tuhan Tuhan Mengasihi Semua orang Dan semua Bangsa Tanpa terkecuali Asalkan Mau bertobat Oleh karena itu Penting Untuk Disadari Bahwa Kekuatan Dan Kekuasaan Bahkan Kemampuan Hidup kita Tidak akan Bertahan Sepanjang Waktu Semuanya punya Waktu Untuk Berhenti Hanya Satu Sumber Kekuatan Yang dapat Diendalkan Yaitu Kuasa Allah Yang berdaulat Sepanjang Waktu Amin Mari kita Satu Dalam Doa Kita Bersyukur Kepada Tuhan Kita Berdoa Syukur Kepadamu Tuhan Buat Anugeramu Yang begitu Luar biasa Kami Anak-anak Merasakan Terima Kasih Tuhan Engkau Memampukan Kami Untuk Merenungkan Kebenaran Firman Dan Firman Ini Tuhan Menjadi Penuntun Hidup Kami Dalam Melakukan Aktivitas Kami Dan Biarlah Semuanya Itu Tuhan Selalu Memuliakan Namamu Allah Yang bertata Dalam Kerajaan Surga Kami Menyerahkan Setiap Aktivitas Kami Kedalam Tangan Biarlah Bapak Apapun Yang Kami Kerjakan Engkau Perlengkapi Kami Dan Engkau Membuat Kami Selalu Bersyukur Untuk Setiap Berkat Yang telah Engkau Sediakan Kepada Kami Bersyukur Tuhan Kami masih Bisa Dimampukan Untuk Menikmati Kasih Penyertaan Tuhan Dinyatakan Bahwa Kami Masih Ada Dan Merasakan Kasih Tuhan Di Awal Bulan Juli Tahun Ini Berdoa Berdoa Tuhan Biarlah Engkau selalu Menuntun Menyertai Setiap langkah Kami selanjutnya Tuhan Kami serahkan Semuanya Kedalam Tangan Tuhan Biarlah Namamu tetap Termulia Ampuni Salah Dosa Kami Haleluya Amin Cukup sekian Rehat Renungan Harian Toraya Edisi Kali ini Sampai Jumpa Dalam Renungan Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Sampai 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 Sampai